Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Aldebaran bertanya-tanya, siapakah yang telah mengirimkan hadiah kepada Miss Raisa? Dan apa tujuan orang tersebut sampai memakai nama Aldebaran? Aldebaran langsung berpikir, jika orang tersebut adalah Mario. Namun Aldebaran pun berpikir, apa tujuan Mario melakukan hal tersebut? Sementara di sisi lain, kedekatan Elsa bersama Randy sudah mendapatkan lampu hijau dari Papa Surya. Sesampainya di rumah, Papa Surya lalu mengatakan kepada Elsa, jika Papa Surya merasa senang melihat kedekatan Elsa bersama Randy. Elsa pun berkata, apa maksud Papa? Sambil tersenyum, Elsa pun mengatakan, kedekatannya bersama Randy hanya sebatas partner kerja. Namun Papa Surya mengatakan, lebihpun Papa setuju, Papa restuin kamu jika kamu sama Randy. Elsa pun terlihat malu-malu. Lagi-lagi, penulis pun mencoba mendekatkan Randy dengan perempuan. Dan sekarang perempuan tersebut adalah Elsa. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Jika Elsa dan Randy akan segera berlayar? Atau kau lebih setuju jika Randy bersama Michi? Sementara di sisi lain, keesokan harinya, Marsha pun pergi ke kantor seperti biasa. Semalaman, Marsha tidak bisa tidur. Dimana dia kepikiran tentang perasaannya terhadap Aldebaran. Dimana Marsha merasa takut jika perasaannya semakin dalam dan Marsha susah untuk melupakan Aldebaran. Marsha tidak mau jika perasaannya akan menghancurkan hubungan baiknya dengan Aldebaran dan membuatnya semakin berjarak. Marsha pun sudah bertekad untuk krisen dari perusahaan Maharatu. Dimana Marsha akan menerima pekerjaan dari perusahaan Mario. Namun sebelumnya, Marsha pun dipanggil keulangan Aldebaran karena ada hal penting yang akan mereka bicarakan. Setelah itu, sepertinya Aldebaran meminta Marsha untuk menemani dia menemui klien di suatu tempat. Jantung Marsha pun semakin berdebar-debar ketika dia berada di dekat Aldebaran. Sampai akhirnya, Marsha dan Aldebaran kejebak di dalam lip berdua. Lagi dan lagi. Kejadian ini terulang lagi. Setelah sebelumnya, saat Aldebaran tidak ada, Andin terjebak di lip bersama Ammar Mahendra. Marsha pun merasa kaget. Dia merasa ketakutan. Apalagi dia hanya berdua di dalam lip bersama Aldebaran. Detak jantung Marsha pun semakin berdetak kencang. Ketika dia berada di dekat Aldebaran, Marsha berkata dalam hatinya, Iya Tuhan, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Jika aku menyukai Pak Al, apa yang harus aku lakukan?